Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di lewanevlog kali ini saya ingin mereview sebuah suzuki r3 sportmatic yang sudah dimodifikasi menjadi suzuki ff atau finest form apa aja yang diganti, berapa biayanya, apa aja yang diubah kita langsung simak videonya kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dulu yuk kita langsung simak saja videonya ini sebenarnya adalah mobil suzuki r3 ss tahun 2022 dan sekarang sudah saya modif menjadi suzuki r3 ss yang ff atau disingkat dari finest form atau bentuk terbaiknya ya ini standarnya itu bagian atapnya itu gak dual tone ya guys aslinya tadinya ini bagian sini itu putih semua terus sekarang saya sudah wrapping bagian atasnya dan juga bagian sepion saya hitamin kemudian krum-krum yang ada di depan juga semua saya delete bagian mana aja sih bang yang diubah oke kita akan sebutkan satu persatu ya sebenarnya ubahan apa aja sih ya yang pertama adalah ini guys ini awalnya warnanya itu warna krum guys seperti ini seperti logo suzuki yang di depan ini awalnya warna krum kemudian saya delete krum menggunakan warna hitam transparan ya ini ya atau kalau misalkan kalian ke tukang scotlet atau tukang ya pemasangan sticker itu kalian bilang aja delete krum kemudian setelah bagian ini sudah dilapisi warna hitam jadi terlihat lebih sporty kan ya kalau misalkan krum-kruman itu jujur ya sebenarnya itu masalah selera ya tapi kalau saya sendiri untuk warna krum itu kayaknya gimana ya saya kurang suka makanya saya ganti dengan delete krum jadi krumnya hilang kemudian ubahan yang kedua adalah ini guys jadi ini sebenarnya standarnya itu masih pakai halogen untuk low beamnya lampu high beam juga pakai halogen juga kalau yang high beam belum sempat saya ganti niatnya bakal saya ganti juga pakai yang warna putih juga kemudian yang bagian bawah ini juga saya ganti pakai LED juga warna putih jadi terlihat lebih terang dan lebih cantik guys kalau malam guys kemudian mana lagi bang yang diganti bang kemudian adalah ini guys nah strip disini itu tadinya warnanya itu silver ya warnanya silver bukan krum tapi warnanya silver tapi sekarang sudah saya lapisi pakai skocet warna hitam nah ini ya guys ya kemudian yang aksen warna merah ini juga awalnya warnanya kalau nggak salah itu silver kayaknya nah ini saya balut dengan warna merah seperti Suzuki FF sekarang kita lihat dari depan ya tampilannya kayak gimana ya nah kira-kira tampilannya seperti ini guys nah kalian bisa lihat sendiri lebih simple minimalis dan juga terlihat lebih sporty setelah bagian depan kita geser ke bagian belakang ya guys oh iya untuk bagian atasnya ini cuma wrapping pakai skotlet aja jadi bukan cat tapi ini cuma wrapping jadi di cat dasarnya masih terus dilapisi pakai wrapping skotlet warna hitam kalau nggak salah tuh bahannya itu merek oracle nah skotlet yang saya pasang ini mereknya yang satu oracle yang satu max decal kalau nggak salah kemudian untuk kaca film ya kaca film ini saya pakai merek solar guard maksudnya premium solar guard yang premium yang black phantom ini keren banget sih kelihatan lebih gelap banget dari luar tapi untuk visibilitas dari dalam itu lumayan terang terus apalagi bang yang diganti bang terus kalian bisa lihat disini ini handle nya juga sudah saya ganti pakai warna black dove ya warna black dove awalnya ini warna aslinya tuh warna silver ya guys ya krum ya warna krum ya dan sekarang sudah saya ganti menjadi warna black dove kemudian untuk talang talang air saya gunakan yang flat ya yang nggak ngelembung yang model flat dan ada tulisannya disini ini all new air 3 jadi yang terlihat lebih simple tapi terlihat lebih sporty untuk spion juga ini wrapping juga pakai scotlet kemudian kita geser ke belakang ya yang lain-lain masih tetap standar guys untuk bagian belakang nah ini guys mereknya black phantom solar guard premium untuk wrappingnya itu bagian atasnya juga semua bagian atasnya juga semua di wrapping guys jadi bukan cuman bagian bawahnya aja bagian atas juga termasuk spoilernya juga di wrapping ini jadi waktu pemasangan ini dicopot dulu guys si spoiler ini dicopot dulu ada bautnya 3 di atas terus ada apa namanya disini ada double tipnya untuk pemasangannya kalian harus hati-hati supaya gak patah ya kemudian untuk bagian belakang sebenarnya masih standar-standar aja oh iya disini bagian sini di delete chrome guys bagian sini delete chrome awalnya chrome terus saya timpa pakai stiker transparan punya warna hitam kemudian disini kalau yang R3 hybrid ini masih standar bawaannya ya guys emblemnya nah oh iya bagian sini ini awalnya juga warnanya putih standarnya ini saya scotlet warna merah supaya kesannya kesannya dari sini sampai ke sini itu jadi lampunya nyambung jadi kelihatan lebih oke lah ya dibanding standarnya untuk bagian bawah saya gak mau dibawa apa ya guys ini masih bawaan warna bawaan nah ini ada stiker dentasnya Suzuki Sport itu bawaan dari dealer kalau yang tulisan turbo itu saya kasih tempelan sendiri guys jadi biar imbang kanan dua baris kiri dua baris kemudian kita geser ke bagian sini guys kita geser ke bagian sini untuk lampu dan lain-lain semuanya masih standar udah sih cuma itu aja modalnya gak banyak guys oke sekarang kita ngobrolin biaya ya untuk biaya modipnya berapa bang ini sih sebenarnya gak mahal-mahal amat ya oke untuk lebih puas lagi kita bakal berkeliling ya mulai dari depan samping dan belakang ini tampak bagian depan seperti ini guys nah ini terlihat jelas dong ini bagian depan samping kita keliling ya dan ini bagian belakang ini sebenarnya simple banget sih modipnya cuma wrapping aja yang dominan lebih banyak nah bagian belakangnya kayak gini kalau misalkan kita lihat dari belakang bagian belakangnya kayak gini simple aja sih cuman terlihat sporty ya guys oke kita keliling kesini kesini nah kira-kira kayak gitu oke sekarang kita bahas biaya ya biayanya berapa sih bang modip kayak gitu bang ini sebenarnya murah aja loh guys ya sebenarnya modip itu relatif ya buat kalian para penghobi yang menikmati penikmat penghobi itu modip berapa aja sebenarnya menurut mereka murah tapi kalau yang ini menurut saya sih murah sih gak mahal-mahal amat oke dari mulai atas ya wrappingnya wrapping bagian atas ini saya gunain bahannya itu orakal bahannya orakal dan juga bagian bawah juga sebagian ada yang pakai max dekal orakal ini bagian atas saya waktu itu kena biayanya sekitar 650 ribuan ya itu gak termasuk sepion sama yang detail-detail bagian delet krum dan lain-lain ia sekitar 700 ribu lah ya sekitar 700 ribu kita buletin aja kemudian untuk lampu perlampuan ya untuk perlampuan nah ini mulai dari sini ya untuk perlampuan itu lampu utama saya pakainya merk Novesight Novesight N37 ini harganya sekitar ya berapa ya nanti saya sertakan semua semua yang saya beli dan saya tempelin di mobil nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya biar kalian bisa lebih jelas harganya dan lain-lain kemudian bagian bawah juga saya pakai Novesight juga merk Novesight lihat bagian bawahnya oh ya kemudian ini ya guys ya dudukan plat nomor dudukan plat nomor itu saya beli yang murah-murah aja ini sekitar harganya 80 ribuan depan belakang ini merknya Mugen gak tau gimana bacanya ya yang pasti tulisannya Mugen oke jadi kita mau bahas interior gak nih untuk interior ya sama ya Suzuki R3 SS yang Matic pokoknya kayak gitu lah jadi inti video ini adalah kita membahas apa saja perubahan dari Suzuki R3 yang standar yang SS Matic menjadi Suzuki R3 SS FF oh ya ada yang ini ya ada yang belum ya harganya oh ya kaca film untuk kaca film ini saya pakai merk Solar Guard Black Phantom itu yang premium harganya sekitar 3.400.000 sampai 3.500.000 lah segitu ini yang ori ya guys ya oke kayaknya videonya cukup sekian sampai jumpa di video berikutnya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian barangkali kalian pengen modif mobil kalian dari yang awalnya standar dan pengen terlihat berbeda ya guys ya thank you buat yang udah nonton jangan lupa subscribe ikuti terus videonya dari Lewane Vlog sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye what don't they vote sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax